Apakah elko pada power supply amplifier bisa menambah bass? Simak terus Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas Elko pada power amplifier apakah bisa menambah nada bass Oke, tapi mohon maaf ya disini agak grimis ya Jadi suara noise sedikit Tapi kayaknya sih gak terlalu terdengar ya Karena grimis-grimis saja Kalau ujahnya agak deras kayaknya saya gak akan membuat video Karena bener-bener keras banget suaranya ya Oke, untuk elko penambah nada bass ini Pada power amplifier ini Untuk elko-nya sendiri ya Untuk elko-nya sendiri sangat bener-bener vital ya Untuk di power supply-nya Elko ini berfungsi yang pertama adalah Untuk menfilter tegangan DC yang dirubah dari dioda Dari power, dari trafo ya Trafo menuju ke dioda dulu Dirubah menjadi tegangannya DC Dan difilter lagi oleh elko ini Nah, elko ini pertama sudah sebagai phone filter Supaya tegangannya lebih bersih Dan juga power amplifier-nya itu tidak dengung Jika power amplifier-nya dengung Yang kemungkinan besar Jika setelah lainnya penggerundingannya sudah bagus Dan kabelnya sudah lumayan bagus Mungkin dari kapasitas dari elko-nya sendiri Ini kurang besar Bisa sangat dijaga berpengaruh ya Untuk penambah menghilangkan dengung ya Untuk elko ini Yang pertama itu yang kedua adalah Fungsi elko ini untuk menyimpan tegangan Dari power supply-nya Ketika ada nada bass Atau bunyi hook-nya itu ya Specker akan meminta tegangan dari transistor final-nya Nah, transistor final-nya juga langsung mengumpankan dari power supply-nya Ketika elko-nya dengan mikro-nya ukuran kecil Otomatis tegangan yang ada di power supply-nya Atau PSU-nya akan drop Nah, drop ini yang mengibatkan suara bass-nya akan sembar Nah, sembarnya ini akan ditutupi oleh tegangan yang masih tersimpan di elko-nya ini Jadi, untuk kalian untuk merakit power amplifier Saya sarankan menggunakan elko dengan mikro farad-nya yang lumayan tinggi ya Misal, minimal itu 4700-10000 mikro farad atau lebih Untuk tegannya tergantung dari nilai tegangan yang kalian gunakan Misal, untuk tegangan power supply-nya Misal, menggunakan 10A 32V Kalian gunakan 75V atau 100V di elko-nya Dan juga banyaknya elko itu sangat juga berpengaruh ya Semakin banyak elko-nya Semakin besar pula tegangan yang tersimpan di elko tersebut Ketika ada nada bass Maka si power supply ini tidak terlalu drop tegangannya Biasanya lebih tegangannya akan drop kurang lebih 5-10V Tergantung dari power ampilnya Kekuatan dari spekernya atau watt dari spekernya itu sendiri Semakin besar wattnya mungkin bisa juga berpengaruh dropnya akan semakin tinggi Oleh karena itu, power-power build up rata-rata power elko atau elko kapal Di power supply-nya itu sangat banyak ya Bahkan ada sumpec yang satu baris khusus buat untuk power supply sendiri Bisa juga kalian menggunakan satu buah elko tapi dengan mikroforad yang benar-benar besar ya Sampai mungkin ada 1000 mikroforad ataupun 1500 mikroforad Yang biasa sebesar segini ya Ada juga ya, tapi di daerah saya juga agak susah nyarinya Yang rata-rata mentok paling antara 4700 sampai 10.000 mikroforad Nah, kalau saya biasanya ngerakit power amplifier untuk kelas-kelas Untuk kelas RT lah ya, saya gunakan 6 elko dengan kasapasitas 10.000 mikroforad 100V Biasanya saya Di seri 2, jadi tiap tegangan itu memiliki 30.000 mikroforad Untuk kelas-kelas rumahan sih sudah lumayan ya Tapi kalau untuk kelas gajatan atau kelas balap itu masih benar-benar kurang ya Saya sarankan yang minimal ya 7 atau sampai 10 semakin banyak elko-nya maka semakin bagus Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini untuk elko penambah nada bass apakah benar Tentu jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ingin anda tanyakan lagi Bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Terima kasih Terima kasih